Heyo sahabips, welcome back again with me Jackals in here Baik lagi bersama gue Jackals And ya udah berapa ya 2-3 minggu lah gue gak bikin video Dan akhirnya gue kembali bikin video lagi Dan kali ini kita ada di segmen One Shot Try Oh sorry, One Shot Play Gue sendiri lupa sama tagline dari playlist gue Karena udah lama banget sih gak buat One Shot Play Dan ya, kali ini gue akan mainin ini game namanya Project Zomboid So basically ini game itu game sandbox survival Lawan zombie Dan untuk perspektif gamenya itu dari atas ya Kayak game RTS, kayak Age of Vampire dan sebagainya Jadi dan gue sukanya game ini itu adalah Game ini bisa dibilang hampir mendekati aspek-aspek Realistis Contohnya nanti akan gue kasih tau di dalam gamenya Jadi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah Jangan lupa untuk follow ikannya Jackals Jangan lupa lalu tonton terus videonya Jackals Dan jika kalian punya rezeki lebih kalian bisa Donasi ke Sawerianya Jackals di link di bawah di deskripsi Gue udah lama gak record gue malah grogi ini Bingung sendiri mau ngomong apa Oke, so langsung aja kita ke solo Disini ada, gue jelasin dikit Disini ada beberapa ini ya apa namanya Pilihan mode ada kolip survival builder sama custom sandbox Ya kalian ini mungkin bisa post ini adalah deskripsi dari tiap gameplaynya Disini juga ada challenge ini yang ada skenario apa namanya Kayak yang buat kita nantinya ini apa namanya Kayak contoh king's mode ini kita jadi tentara dan sebagainya House in input sini kita last man standing Di kabin yang terbuat dari kayu untuk bertahan hidup Tapi kita pilih survivor biasa sih Karena survivor ini yang mode normal Kalau apocalypse itu yang mode style yang makin sulit namanya Oke, so setelah itu kita pilih Mungkin gue akan pilih west point Atau mungkin ini ya West point aja Gue pilih west point Dan disini ada beberapa ini ya Apa namanya yang bisa disebut sebagai perk sama pekerjaan Kalian bisa jadi pengangguran Nanti kita dapat 8 free trade Nah free trade ini nanti bisa kalian pilih Kayak ini contoh kita ambil fast reader Kita bisa membaca dengan cepat Tapi biayanya 2 Untuk trade nya kita spend disini Nah ini ada fire officer juga Disini ada police officer Park ranger Construction worker Security guard Carpenter dan sebagainya Dan sebagainya banyak sih Nah gue yang paling suka ini Gue pilih adalah lumberjack Karena dia cocok untuk gunakan kapak Terutama buat ini ya Apa namanya Motong-motong kayu Dan mungkin gue akan ambil Sorry Mana ya Fast reader Ya ini nanti Poinnya minus 2 Dan kita gak bisa Lanjut Ke Apa namanya Gak bisa lanjut ke Selanjutnya Gak bisa lanjut ke Apa ya Fase selanjutnya Karena kita harus milih lagi Dan gue akan pilih Mana ya Ini bingung sih Banyak part yang aneh juga disini Karena panic ini juga bahaya juga sih Sorry All times ini mungkin Atau mungkin gak usah sih Gue main normal aja sih Gak terlalu gimana Oke Nama Check Ya itu nama Biasa gue ya Nama game Bukan nama asli Tentunya Cuman nama In game gue Mesti selalu pake nama itu Dan itu inspirasi dari singkatan Kata Jekyll Hair type short Ya bener Warna hitam Bertype Non Topi Gak usah Kacamata Iya Nomor 1 Tank top Oke Lumber texture Tapi tipe 3 Atau tipe 4 Oke Ini ya Normal sih Ini Kalian bisa Apa namanya Atur sesuai Hati kalian Mau gimana Nanti model Pakaian kalian Tapi Btw di game ini Juga bisa ganti pakaian Ujung-ujungnya sih Kita pake sneaker Warna putih Jadi ada sistem Kayak Semacam pertahanan Nantinya Kayak armor Dan sebagainya Dan juga Ada juga Beberapa sistem Makan Minum Itu juga disini ada Jadi penting banget sih Memang Oke Kita udah ada di Ini gamenya Gue pause dulu Jadi gue akan Jelasin sedikit-sedikit Disini Untuk UI-nya Disini ada Tutorial Guide Yang kalian bisa baca Cuman ya Gue Gue udah faham sih Jadi gak terlalu Sibuk gue baca Tapi kalian bisa Nanti bisa baca Kalau kalian punya Game-nya ini ya Disini ada dua Ini inventory Masing-masing Ini inventory Milik kita Ini inventory Dari Kayak ini ya Kayak ini kan ada Kabin Apa Lemari-lemari Kompor ini Masuk disini semua Disini ada Tombol toggle Untuk inventory Disini ada Tombol Start Toggle start Ini start kita Disini juga ada Berat badan 80 Ini berat badan normal Kalau gak salah Kita bakal mati Kalau berat badan Di bawah 40 Dan kalau kita Berat badan di atas 100 Itu kita larinya Tambah pelan Jadi Semakin kurus Kita cepat mati Semakin Gemuk juga Kita gak bagus Nantinya Nanti bakal Lambat Larinya Dan juga Bakal dikejar Sama zombie Lebih cepat Dan disini adalah Skill yang kita Dapetin nantinya Ada X Ada Long blunt Short blunt Dan sebagainya Ini nanti akan Ber Apa ya Perkembang Atau nambah Nanti Seiring jalannya Progress Game-nya Ada health juga Disini Ini Kita bisa Fitness juga Kita bisa Ini ya Apa namanya Olahraga Lalu ada protection Ini kayak kita Baju kita kurang Terlalu bagus Protection-nya Terus Disini ada Protection dari celana Temperatur juga Disini juga Ada Karena Apa namanya Disini itu Bisa dibilang Apa namanya Ada sistem cuaca Dan kita bisa Kedinginan Bisa mati Kedinginan Disini ada Crafting Jadi kita Bisa craft Apa aja Disini Bisa craft Lilin Bisa craft Flashlight Apa namanya Center Disini adalah Biasanya Build Oke Langsung aja Kita play Jadi Kalian jalan lewat WSD Dan langsung Ke arah TV Kita nyalain Cuman Volumenya Kita kecilin Kita ke Living and life Nah Kenapa kok Gue Mau lihat TV Karena Gue pengen Oke Sambil santai Sambil duduk Gue sambil Ini ya Apa namanya Gue buka Skillnya kita Jadi Kalau non TV Terutama Kayak acara Beberapa acara Tertentu Nah Ini Kalian Kayak ini acara Masak Itu bisa Nambah Setat Cooking Ini Nantinya Akan Nambah Start Cooking Kita Selama Acara Masak Ini Nah Ada Plus 12,5 Jadi Berguna Banget Untuk Acara Masak Dan Kayaknya Sudah Selesai Oke Kita Tutup Menambah Segitu Lumailah Kita Matikan Jangan Sampai Ada Zombie Tau Disini Zombie Memang Ini Lumayan Pinter Banget Banget Malahan Kebangetan Lo bakal cepet Ke detect Oke Kita bisa Zoom in Zoom out Biasa Dan disini Realistisnya Kalian bisa Mandi Kalian bisa Cuci Kaki Eh Cuci Kaki Cuci tangan Cuci kaki Karena Dogfoot Nope Kita gak Ambil Ini kita Ambil Aja Karena Ini ya Apa namanya Memang Ini sisi Realistisnya Memang Memang Realistis Banget Dan disini Juga Apa namanya Ini kosong Ini rumah Kok kecil Amat Ini Rumah Minimalis Banget BTW Disini Memang Gamenya Memang Gini Kalian Bisa Cuci Baju Cuci Pakaian Disini Karena For your Info Kebersihan Disini Memang Penting Ada Di Zombie Disana Satu Zombie Aman Kayaknya Kebersihan Memang Penting Di Game Ini Karena Semakin Bersih Kalian Gak Akan Meng Attract Gak Akan Berpengaruh Sama Zombie Yang Ngejar Kalian Semakin Bagus Ya Semakin Ini Oke Ada Satu Zombie Lagi Sistem Battle Fight Combat Ini Bisa Dibilang Kadang Terlalu Sulit Juga Karena Bisa Dibilang Kalian Black Joker Ini Apa Rock T-shirt Body Oke Kita Ambil Aja Tidak Alah Kalung Yaelah Kita Pake Bandana Oke Biar Biar Agak Sedikit Gayaan Gita Oke Mati Mana Nah Gini Black Joker Noob Tadi Bandana Hijau Mana Bandana Hijau Oke Kita Pake Oke Mantep Kok Jadi Gini Oke It's Oke Nice Kita Dapet Jam Tangan Kita Pake Di Lengan Kiri Nah Ini Digital Watch Deteksi Suhu 17 Selalu Ada Jam Ada Tanggal Juga Ini Sih Sukanya Game Game Ini Gue Suka Sama Game Ini Karena Ya Emang Realistis Banget W Kita Kita Tutup Close Window We Anjir Kaget Jumpa Tiba Tiba Masuk Loh 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 Wah Ini Ini Mulai Ini Ini Mulai Ngeselin Ini Mati Oke Dia Jatuh Ini Kesalahan Gue Gue Kagak Liat Gue Kagak Liat Kalo Disini Ada Zombie Oke Kita Ambil Ini Hoski Kita Masukin Ke Gantungan Kunci Kita Rip Clothing Satu Sialan Kotor Kotor Bajunya Guys Ini Juga Hoski Kita Ambil Gue Gak Tau Kunci Rumah Siapa Nice Kita Dapat Bulletproof Ini Lumayan Polisher Polisher Nightstick Kita Attach Aja Penting Juga Btw Ini Kita Ini Disini Ada Tab Biar Kalian Tau Ini Kita Cedera Pendarahan Karena Pendaraan Ini Kita Harus Nyari Kain Untuk Men-stop Pendaraan Kita Bisa Pake Ini Vitamin Lumayan Nah Biasanya Gue Ambil Ini Remove Cortains Nah Nanti Kita Dapat Sheet Terus Kita Rip Sheet Nah Ini Sistemnya Kayak Ini Apa Namanya Hansap Sorry Nyebut Produk Hansap Plus Gue Gak Tau Itu Namanya Apa Kita Matiin TV Gak Aman Juga Dan Kita Harus Setel Disini Gak Bisa Gak Bisa Ini Cepet Cepet Kalau Ada Candle Gak Ada Makanan Tadi Kita Ada Salmon Tapi Gak Dimasak Sih Bentar Gue Mau Basuh Oke Mana Setau Gue Kalau Gak Salah Ada Cara Masak Bentar Gue Lupa Wash Lagi Police Bulletproof Bentar Ya Oke Gue Tadi Ini Nah Gue Nyalain Mungkin Suhu Ah Ini Bisa Ngatur Ngatur Ini Cuma Gue Gak Punya Ini Apa Namanya Kita Ganti Gue Gak Punya Apa Namanya Macem Kayak Alat Masak Jadi Gue Gagak Bisa Untuk Masak Salmon Tadi Oke Kita Keluar Oh Oh My God Di Belakang Ada Banyak Zombie Gue Agak Lari Dikit Oke Oke Salah Jalan Oke Mereka Mulai Ikutin Gue Ini Keselnya Ya Lumayan Banyak Zombie Anjim Sorry Mulai Muncul Perkataan Perkataan Kasar Karena Gue Takut Sumpah Gue Mau Bikin Gameplay Ini Dan Gue Kakak Nemu Minum Oh Ya Gue Nemu Minum Tadi Oke Beer Gue Minum Seper Empat Ini Udah Mulai Gila Astaga Lihat Itu Guys Disitu Ada Banyak Zombie Disini Juga Banyak Ngikutin Gue Mungkin Gue Agak Sedikit Lari Sama Gue Sedikit Cerita Cerita Oke Mungkin BTW Kemarin Gue Memang Gak Banyak Buat Video Gue Bikin Beberapa Video Doang Dan Ya Ini Sambil Jalan Sambil Lari Juga Jadi Kemarin Itu Gue Gak Bisa Bikin Video Dan Upload Itu Karena Ini Apa Namanya Gue Harus Nilesain Proposal Skripsi Gue Dan Itu Butuh Waktu Lama Jadi Video Terakhir Gue Adalah Yang Viking Conquest Kemarin Yang Monenblade Yang Serisnya Bakal Tetep Gue Lanjutin Santai Aja Tetep Gue Lanjutin Cuman Mungkin Gak Sekarang Dan Disini Posisi Gue Terjebak Ada Ada Yang Punya Shotgun Polisi Zombie Polisi Astaga Tapi Gue Gak Bakal Ambil Shotgun Dulu Ini Orang Mati Dikerubung Zombie Oke Gue Harus Nyari Oh Shit Man Shit 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 Gue Sebenernya Gak Boleh Lari Sih Semakin Gue Lari Semakin Capek Juga Nantinya Kita Puter Minimal Ngilangin Jejak Oke Btw Kita Bisa Ngilangin Jejak Di Game Ini Nah Ini Tinggal 4 Zombie Yang Ngejar Kita Terus Oke Disitu Ada Beberapa Zombie Lagi Oh Shit Daerah Perumahan Memang Agak Sulit Sih Semakin Semakin Dekat Sama Daerah Perumahan Ini Masya Allah Sorry Semakin Banyak Aja Astaga Ini Kagak Jadi Ini One Shot Shot Play Langsung Mati Gue Dan Ini Sistem Gue kasih Sistem Permadet Biar Ini Juga Eh Ini Udah Pojok Petah Astaga Ini Tukang Tembok Tau Gua Ini Ada Tukang Pos Sorry Guys Astaga Astaga Banyak 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 Yang Oke Oke Kita Tutup Jalan Mereka Hmm Hmm Disitu Ada Kumpulan Zombie Lagi Disitu Ada Pula Lagi Bentar Gue Minum Lagi Sepere Empat Kok bisa Santai Gini Ya Orang Kayak Gini Oh Gat Gue Lupa Ini Padahal Masih Basah Gue Gak Gue Keringin Oh Ya Btw Itu Tadi Ya Kalau Kalian Nyuci Baju Kalian Harus Keringin Baju Itu Kalau Gak Kalian Keringin Ya Ya Sebenernya Bisa Dipakai Cuma Uncomfortable Kurang Nyaman Nantinya Efek Efek Kestat Kalau Gak Salah Nah Ini Ini Adalah Kunci Kita Untuk Lari Melewati Pohon Pohon Ini Ada Satu Orang Zombie Disitu Kita Bisa Mancet Gak Sih Gak Bisa Sih Dua Orang Zombie Hmm Hmm Nope 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 Dia Punya Shotgun Disini Tipe Zombie Normal Semua Sih Zombie Semuanya Jalan Gak Ada Zombie Yang Lari Gak Ada Zombie Yang Nyusah In Lah Pokoknya Jadi Masih Agak Sedikit Aman Ini Kita Punya Salmon Tapi Kalau Gak Dimasa Ini Bahaya Banget Kalian Lihat Itu Zombie Yang Apa Yang Ngejar Gua Gua Gak Bisa Lawan Satu Lawan Satu Ini Astaga Kenapa Kok Banyak Banget Sian Zim Zombie Ya Ya Lanca It 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 Anjir Itu Ada Orang Mati Dia Dia T Gak Punya Apa Terlanjang Pula Ya Tinggal Tulang Emang Jadi Tengkora Itu Ini Kalau Gua tutup Kak Gak Bisa Gua tutup Ini Sumpah Orang Gua Masih Dikejar Zombie Ya Jadi Memang Ini Game Realistis Kalian Bisa Cuci Baju Kalian Bisa Masak Makanan Kalian Bisa Kena Penyakit Juga Nanti Ya Walah Ada Lagi Dong Astaga Masuk Forest Dulu Ngilangin Jejak Tapi Resikonya Makin Tinggi Juga Oke Oke Aman Kayaknya Wait Gua Lihat Belakang Oke Santai Ada Satu Dua Oke Dua Zombie Tiga Zombie Gua Bisa Sih Kayaknya Sih Kawan Ini Orang Satu Dua Mati Oke Gua Kayaknya Kecapean Ini Itu Di Pojok Kanan Ya Gua Kelaparan Plus Kecapean Oke Disini Aman Oke Aman Gak ada Zombie Ini Kayaknya Cocok Jadi Base Oh Shit Ada Tiga Zombie Guys Di Sana Kalau Gua Bisa Masuk Rumah Ini Oke Kita Bisa Masuk OLE Sialan Alarmnya Gitu Loh Langsung Kesini Semua Zombie Astaga Mati Gua Ada Alarmnya Itu Rumah Emang Orang Perumahan Emang Gitu Gak Tahu Kok Astaga Sumpah Oke Udah Selesai Itu Alarmnya Kok Se Kok Protektif Itu Sih Gua Itu Momen Paling WTF Sih Selama Gua Main Game Ini Masuk Rumah WC Masuk Rumah Ada Alarmnya Gue Masih Dikejar Zombie Banyak Oke Guys Sepertinya Ini Adalah Perjalanan Terakhir Dari The Jackals Di Project Zomboid Dikejar Banyak Orang Kita Mulai Kecapean Oh Men Kalau Film Kalian Bisa Tembak Tembak Aja Coba Kalau Posisinya Kayak Gua Disini Gua Harus Lari Dari Gejaran Zombie Mumpun Mereka Juga Enggak Lari Cuman Gua Sape Pegel Tuh Kan Gua Enggak Bisa Lari Lagi Itu Ada Gambar Kayak Paru Jadi Gambar Paru Itu Gua Harus Istirahat Intinya Dan Gua Gagak Bisa Lari Sama Sekali Ya Lari Bisa Tapi Dikit Gak Boleh Lama Lama Dan Ini Bandage Kita Udah Kotor Kita Harus Ganti Sambil Jalan Oke Aman Udah Kita Tutup Oke Ini Lumayan Nolong Nolong Kita Ini Pemohonan Yang Lumayan Tebel Ini Oke Tinggal Satu Zombie Yang Ngikutin Kita Kayaknya Disana Ada Zombie Lagi Oke Ada Ada Dua Orang Kita Muter Aja Oke Ada Satu Disana Btw Tidak W Tinggal Satu Ini Kayaknya Yang Lainnya Tadi Ketinggalan Oke Bisa Ini Biar Mati Dulu Mati 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 Kalian Bisa Tekan Space Menyerang Oke Guys Oke Semakin Banyak Saja Oke Jekles Lari Jekles Lari Sekencang Mungkin Kalau Ada Harusnya Gini Gue Tau Gue Kasih Perk Untuk Ini Stamina Biar Larinya Tambah Cepet Kalian Lihat Itu Ada Sekitar 25 30 Zombie Disini Ada 3 Zombie Udah Bro Sulit Ini Kayaknya Gue Akan Berserah Diri Kepada Tuhan Dua Zombie Lagi Di Depan Gue Udah Kecapean Udah Gak Bisa Buat Apa Lagi Ini Senjata Cuma Satu Oke Yang Ngejar Tinggal 45 Lah Gue Akan Jalan Nurus Saja Masih Banyak Tinggal 10 10 Zombie Ini Udah Mulai Malam Juga Itu Jam 18 20 Tinggal Dikit Tinggal Dikit At least Kita Bisa Nutup Game Ini Dengan Cara Baik Baik Tanpa Dikejar Zombie Oke Nice Oke Guys Kita Gak Udah Gak Tiga Cara Gue Akan Nutup Game Ini Sambil Duduk Yang Jelas Bentar Gue Lihat Dulu Oke Aman 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 Kosong Semua Sip Oke Kosong Oke So Ya Beginilah Game Ini Kalian Mungkin Akan Merasakan Kesel Sambil Minum Dulu Gue Kalian Akan Merasakan Kesel Kalian Akan Merasakan Bingung Kalian Akan Merasakan Game Ini Gak Guna Bisa Dibilang Begitu Karena Game Ini Benar Benar Sulit Karena Tingkat Realistis Memang Realistis Banget Kita Tadi Dapat Tiga Kunci Dari Tiga Rumah Berbeda Juga Rumah Kita Dan Rumah Tetangga Cuman Kita Gak Bisa Ngerate Karena Rumah Mereka Udah Jadi Sarang Zombie Dan Inilah Project Zomboid Versi Alpha 41 Ya Alpha 41 Jadi Bisa Multiplayer Tapi Gak Udah Sersi Yang Alpha 41 Karena Masih Belum Stabil Untuk Multiplayernya Dan Game Ini Adalah Salah Satu Game Yang Gua Suka Juga Selama Ini Gua Sering Mainin Game Ini Dan Gua Nunggu Waktu Untuk Apa Namanya Gua Nunggu Waktu Untuk Nge Record Game Ini Gua Beberapa Kali Nge Record Tapi Sayangnya Gak Sesuai Ekspektasi Mulai Dari Gua Mati Waktu First Game Dan Juga Kadang Gua Mati Kadang Itu Pernah Gua Nge Record Game Ini Udah 40 Menit Tapi Gua Nggak Nyalain Record Gua Ngebacot 40 Menit Tapi Nyalain Record Ya Kesel Gua Main Game Ini Jelas Sambil Duduk Sambil Lihat Kanan Kiri Gua Bunuh Diri Disini Mati Karena Kelaparan Nggak Peduli Juga Kita Ganti Aja Bandit Nya Dulu So Ya Inilah Game Ini Game Yang Bisa Dibilang Semi Realistis Dan Bisa Dibilang Bagus Juga Walaupun Masih Alpha Bult So Jika Kalian Ingin Game Ini Nantinya Jadi Series Kalian Bisa Comment Di Bawah Bang Jadiin Game Ini Series Bang Jadiin Game Ini Nanti Kalian Kalau Bisa Kalian Kasih Ekspektasi Kalian Hidup Sampai Berapa Episode Oke Thank you Jangan Lupa Selalu Tonton Videonya The Jegels Dan See you On The Next Episode